Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat olahan dari minstan jen juga kentang bisa dijadikan ide bisnis jarang banget ada yang jual ini unik enak juga pastinya lezat banget ya sebelum menonton pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Vivi Veronica agar bisa mencapai 200.000 subscribers sehingga saya semakin semangat lagi untuk berbagi resep ke kamu semuanya nah buat temen-temen yang udah subscribe jangan lupa juga aktifkan juga yang lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video baru kalian gak akan ketinggalan buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga kalian murah rezekinya dan sehat selalu Terima kasih selamat menonton ya jadi disini kita siapkan tiga buah kentang berukuran sedang ke besar kalau kalian mau buat setengah resep silahkan menggunakan dua buah kentang aja atau satu setengah kentang kemudian disini ada satu bungkus mie instan kentangnya akan kita sisihkan terlebih dahulu ya disini kita siapkan air mendidih atau air panas saya menggunakan air panas yang ada di dispenser saja secukupnya aja lalu ini mie instannya bebas memang menggunakan merek apa aja yang kalian suka saya menggunakan mie sedap kalian bisa menggunakan indomie atau merek yang lebih murah ini kita buka nah ini ukuran mie sedapnya ini 90 gram ya teman-teman kemudian ini akan kita rendam sampai lembut setelah 2-5 menit ini menjadi lembut sekarang langsung aja kita tiriskan dari airnya kalau perlu kita hilangin luar panasnya dengan mencuci minyak dengan air mengalir ini sudah kita tiriskan dari airnya ini bisa langsung kita potong-potong saya menggunakan gunting yang udah dicuci bersih saja gunting-gunting menjadi potongan-potongan kecil ya supaya nanti lebih gampang ini minyak juga udah lembut kalian nggak perlu khawatir kalau udah kita sisihkan minyak selanjutnya siapkan tiga buah kentang ini akan kita kupas bersih ini udah dicuci ya sebelumnya teman-teman kita kupas aja kulitnya hingga bersih ini saya menggunakan tiga buah kentang kupas hingga bersih semuanya ini kentangnya sudah kita kupas selanjutnya ini akan kita potong-potong menjadi ukuran kecil-kecil nah ini belum saya cuci bersih ya setelah saya kupas jadi kita potong dulu nanti baru kita bersihkan jadi masih ada kulit yang menyangkut sedikit-sedikit ini kita potong-potong seperti ini ukurannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman enggak terlalu besar dan enggak begitu kecil ini memudahkan supaya nanti cepat matangnya nah ini udah kita potong-potong selanjutnya ini akan kita cuci bersih lalu kita akan rebus atau kukus di air mendidih atau kukusan yang sudah dipanaskan siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya langsung aja kita tata tentangnya semuanya ini kita akan kukus sampai benar-benar empuk dan lembut ini setelah kita angkat ini selagi hangat kita akan lumatkan menggunakan garpu ini gampang banget ya teman-teman kalian bisa halusin sampai benar-benar halus atau seperti saya saja tiga perempat halus sedangkan yang lainnya masih ada yang bergerindil enggak papa yang penting sudah halus hampir ke semuanya masukin ke mie instannya atau mie instannya yang kalian masukin ke kentangnya juga boleh misalnya udah kering ya teman-teman dia nggak ada air ini kita aduk hingga rata cukup menggunakan garpu aja nah kalau kesulitan enggak papa berhenti dulu pecahkan dua butir tulur ayam ini langsung kita aduk rata nah ini jadi lebih lembut dan enak untuk diaduk jadi lebih ringan karena nggak terlalu padat lagi ini kalian bisa ganti aduknya menggunakan spatula aja ini udah hampir rata kita sisihkan sebentar ya kita siapkan dua batang daun bawang atau seledri juga boleh kita akan iris secukupnya untuk ketebalannya sesuai selera aja bisa tebel ataupun bisa tipis kalau nggak suka daun bawang silahkan diganti seledri atau kalau suka keduanya silahkan tambahkan keduanya aja supaya rasanya lebih enak dan wangi ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya saya siapkan dua siung bawang merah ini akan kita iris secukupnya aja ya kalian mau iris tebel juga boleh ini sebelumnya udah kita cuci bersih saya iris kasar aja supaya lebih kerasa setelah semuanya sudah selesai ini langsung aja kita sisihkan kita masukin ke dalam mie dan juga kentangnya setelah kita diamin hasilnya kembali memadet ya nggak terlalu basah lagi teman-teman ini diaduk rata beri bawang putih bubuk secukupnya bisa diganti menggunakan dua siung bawang putih yang dihaluskan penyedap rasa seperti roiko ataupun kaldu bubuk masukin secukupnya aja lada bubuk selanjutnya ada garam ini disesuaikan dengan selera masing-masing kalian bisa koreksi rasanya kalau kurang diaduk merata ya teman-teman menurut saya sih rasanya udah pas banget tapi tergantung masukin ke selera teman-teman masing-masing ini udah teraduk kata selanjutnya masukin 3 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru ini setara dengan 30 gram ini fungsinya supaya nanti nggak ambiar atau lebih gampang untuk menyatukannya ini diaduk lagi hingga merata kalau menurut kalian masih kurang silakan tambahkan tepung sesuai keinginan masing-masing setelah itu pastikan tangan kita sudah dicuci bersih siapkan tepung roti atau tepung panir secukupnya balutkan tangan kita dengan minyak lumayan banyak kurang lebih 2 sendok makan karena adonannya sedikit basah ini kita ambil lalu kita bulat-bulat nah kalau menggunakan minyak dia nggak begitu lengket langsung aja kita balutkan ke tepung panir atau tepung rotinya tidak perlu menambahkan cairan telur atau cairan terigu karena kentangnya sendiri udah mengandung telur dipadet-padetin aja setelah itu lanjutkan sampai habis nah ini buatnya gampang banget kan teman-teman bisa jadi lumayan banyak dengan modal 2-3 buah kentang dan telur serta indomie atau mie instan bisa jadi lumayan banyak ini dilakukan hingga habis teman-teman ini udah jadi hasilnya besar-besar dan banyak banget apalagi kalau kalian buat cuma setengah ukuran atau sedang ini bisa jadi lebih banyak lagi ini bisa langsung kayak masukin ke lukas dan simpan menjadi stock frozen food ataupun kalian bisa langsung goreng ini sekarang langsung saja saya goreng sebagian kita panaskan secukupnya minyak kalau udah panas tinggal kita masukin jangan lupa untuk dibolok-balik ini teksturnya lumayan padat bagian belakangnya jika sudah kering tinggal dibolok-balik aja kalau sudah coklat kemasan seperti ini langsung aja kita tiriskan dan angkat nah ini setelah kita goreng dan tiriskan jadinya bener-bener menarik banget teman-teman besar dan banyak ini satu piece yang ukuran besar seperti ini bisa dijual 2 ribuan ya kalau mau jual seribuan boleh aja tapi dikurangi porsinya dan kalau misalnya mau pakai porsi seperti ini jual seribuan bisa aja tapi tetap untung dia dikit doang ini langsung aja kita cobain sayang banget ini masih panas jadi saya nggak bisa pegang ini tapi garing ya teman-teman garing tapi dia nggak keras kita pakai sendok aja tuh renyah banget tuh dalamnya ada kentang dan juga mie langsung aja kita cobain deh hmm enak banget rasanya gurih-gurih empuk dan renyah tuh ada potongan kentangnya yang udah lembut terima kasih ya sudah menonton video kami jangan lupa subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa kembali bye 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 Terima kasih.